Intro Divisi Humas Polri dengan menggandeng bersama program Vokasi Universitas Indonesia menggelar acara seminar milenial anti-hoaks yang bertemakan Mikir Waras Nggak Pakai Hoaks yang dilaksanakan di Audiotorium Vokasi Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol M. Iqbal yang juga turut hadir mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk menjadi agen pemberantas hoaks, terutama kaum milenial seperti mahasiswa. Saat ini kita sedang berada di Universitas Indonesia Vokasi Komunikasi ini salah satu putih bahwa Polri mendekat kemasyarakat, kelompok-kelompok milenial. Untuk apa? Untuk menjadi agen bagi kami. agen-agen polisi untuk menyampaikan bahwa hoaks itu harus diberantas. Sementara itu Karomi Sinter Div Hubinter Polri Brick Jenpol Krishnamurti yang hadir sebagai keynote speech mengatakan, kaum milenial merupakan generasi Z yang lekat dengan kemajuan teknologi dan harus tiwas padai dalam penggunaan media sosial. Jenderal Bintang 1 itu juga menegaskan bahwa menurut konteks hukum yang berlaku, setiap individu dapat berpotensi sebagai saksi, korban, dan bahkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu harus bisa memanajemennya secara tepat. Head speech, folks, berita bohong, kemudian meme-meme yang tidak jelas, dan sebagainya. Dan ini ditangkap oleh maha publik yang masih belum cerdas memaknai apakah ini adalah hal yang benar atau tidak. Dan tujuannya antara lain membangkitkan amaran, membangkitkan eksklusifme, as kelompok, suku, etnis, ras, antar golongan, dan sebagainya. Dan kalau ini terus tidak ada upaya pengendalian dari kita, siapapun kita ini, apakah polisi, masyarakat, pendidikan, dan sebagainya, maka ini akan memakan daya pikir dan daya nalat masyarakat-masyarakat yang tidak mampu membacanya dengan cerdas. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata Wow, semangatnya luar biasa.